Intro Asosiasi Pendamping Masyarakat dan Desa Nusantara APMDN Provinsi Papua menggelar bimbingan teknis sertifikasi pendamping profesional TPP 3 kabupaten yaitu Kabupaten Asmat, Mimika, dan Puncak yang digelar 10 Oktober 2022 dan diikuti 14 tenaga pendamping profesional desa Gia tersebut digelar dalam tujuan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para pendamping dalam melakukan pelayanan masyarakat selain sebagai penunjang profesi yang menjamin terselenggaranya layanan pendampingan desa yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta tersertifikasi nasional Gia tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Kemen Desa No. 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa Kemen Akhir No. 201 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Giat BIMTEK tersebut terselenggara dengan menggunakan biaya swadaya peserta BIMTEK dalam tujuan peningkatan kompetensi peserta di mana pembimbingan berkelanjutan akan terus dikawal APMDN Provinsi Papua hingga portfolio peserta memperoleh status kompeten Giat sertifikasi TPP diikuti 14 peserta yang terdiri dari 4 TPP dari Kabupaten Asmat 6 TPP dari Kabupaten Mimika dan 4 TPP dari Kabupaten Puncak Provinsi Papua Kegiatan yang kita buat hari ini tujuannya adalah untuk mensertifikasi pendamping kita yang ada di sebenarnya seluruh Provinsi Papua tetapi hari ini kita fokus untuk yang ada di Kabupaten Timika kemudian Kabupaten Puncak dan Kabupaten Asmat yang kita harapkan dari apa yang kita sampaikan tadi adalah bagaimana ke depan teman-teman dapat menyiapkan secara administrasi portfolio mereka apa yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun sehingga menjadi lembar kerja yang baik dalam mendukung kontrak teman-teman di tahun 2024 nantinya kemudian sasaran kita yaitu kepada seluruh teman-teman pendamping lokal desa pendamping desa dan seluruh teman-teman TA hari ini kegiatan yang kita lakukan untuk Timika sudah mencakup 3 unsur itu kemudian setelah itu ini teman-teman teman-teman tenaga ahli yang sekarang kita berikan penguatan kapasitas melalui BIMTEK ini diharapkan untuk melakukan penguatan terhadap teman-teman yang ada di Kabupaten Timika kemudian Kabupaten Asmat Kabupaten Puncak ya karena tupoksi mereka dengan bidang kerja mereka berlainan oleh sebab itu sesuai dengan tupoksi itu kita harus melakukan penguatan-penguatan sehingga seluruh proses kegiatan yang akan dilakukan di lapangan itu dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan sertifikasi yang mereka miliki nantinya tim liputan Papua MCTV terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton